Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Deden Abdul Ajis Selaku pengurus Pondok Pesantren atau Hiryah Yang berada di lingkungan Cipadung RT9 RW4 Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja Kota Bandung Pondok Pesantren atau Hiryah Berdiri sejak tahun 1990 Pondok Pesantren atau Hiryah Dengan dipimpin oleh Kia Haji Ikin Asikin Dan juga beberapa Dewan Kiai yang ada di Pondok Pesantren atau Hiryah Untuk santri yang berada di Pondok Pesantren atau Hiryah Ada sekitar 50 orang Yang berasal dari warga sekitar lingkungan Pondok Pesantren Ada juga yang berasal dari luar lingkungan Pondok Pesantren Ada pun kitab yang dikaji di Pondok Pesantren ini adalah kitab klasik Mencakup ilmu Tauhid, ilmu Fikih, dan juga ilmu Tasol Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan Pondok Pesantren dan juga elemen-elemen yang ada di Pondok Pesantren Maka dari itu kami membuka ide usaha yakni bisnis peternakan domba Usaha ini sudah berjalan cukup lama sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini Usaha peternakan domba ini diberi nama Atohiryah Farm Atohiryah Farm adalah peternakan domba milik pesantren Atohiryah yang dikelola oleh ustad beserta santrinya Untuk layanan penyediaan domba potong baik digunakan untuk acara-acara, akikah, kurban, dan lain sebagainya Selain itu Atohiryah Farm juga bergerak dalam bidang jasa potong hewan Baik sapi ataupun domba yang siap dimasak baik di lingkungan Pondok Pesantren ataupun di order di tempat konsumen Tujuan usaha jangka panjang dari Atohiryah Farm yakni setelah berhasil mencapai target penjualan Maka akan lebih meningkatkan mutu dan kualitas dari usaha ini Membangun jaringan yang lebih luas untuk kemajuan usaha peternakan domba ini Dalam mengwujudkan visi tersebut kita harus selalu menjaga kualitas produk atau kualitas domba yang akan kita jual Dan juga melakukan pelayanan yang ramah terhadap konsumen Selain untuk mesejahterakan Pondok Pesantren dan juga para pengurus Pondok Pesantren Atohiryah Farm juga membangun relasi terhadap masyarakat yang ingin bergabung ikut usaha bersama dalam peternakan domba ini Jadi yang terlibat dalam usaha ini adalah pihak pesantren yakni asatid dan juga beberapa dari kalangan masyarakat Untuk penjualan berkala dilakukan setiap 2 minggu 1 kali Yakni dengan membawa barang atau produk ke pasar-pasar hewan terdekat Yakni ke wilayah pasar hewan Ciamis, pasar hewan Banjarsari, pasar hewan Pamarican, dan sekitarnya Selain itu kita juga membangun kemitraan dengan beberapa orang yang sudah ahli dalam bidang penjualan dan pembelian domba Adapun omset penjualan dalam kunun waktu 1 tahun sudah mencapai 100 juta rupiah Pimpinan Pondok Pesantren Atohiryah sangat mendukung terhadap berjalannya usaha peternakan domba tersebut Modal awal dari usaha peternakan domba ini yakni dari pimpinan Pondok Pesantren Nilai-nilai kepesantrenan yang ada dalam usaha tersebut sangatlah jelas Dimana kita dan juga beberapa masyarakat diajarkan untuk sadar dalam bersyariat Yakni dengan melaksanakan akikah ataupun kurban Bahkan kita juga mengadakan pelatihan apabila suatu waktu masyarakat ingin belajar tentang bagaimana cara dalam penyembilihan hewan kurban Dengan adanya program POPP ini mudah-mudahan dapat membantu terhadap kemajuan dan juga kemaslahatan bagi usaha yang telah kita bangun selama ini Agar lebih bermanfaat dan juga maslahat bagi umat Wallahummafiq ila'akummitorik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh